Intro Permohonan pasangan calonur Ajizah Henry Sergar dalam sengketa silpil kada Kabupaten Asahan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Kostusi demikian dinyatakan MK dalam sidang pengucapan keputusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan Mahkamah mengatakan meski pemohon tidak tepat menuliskan surat keputusan KPU namun yang dimaksud adalah surat keputusan KPU Kabupaten Asahan mengenai penetapan dari kapitulasi hasil penghitungan suara oleh karena itu MK berwenang mengadili permohonan tersebut Lebih lanjut, permohonan-pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Selanjutnya, Hakim Konstitusi Soeharto Yoh yang melanjutkan pembacaan pertimbangan Mahkamah mengatakan terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran politik uang dan pelanggaran yang terlintas ASN bahwa seluruh Kabupaten Asahan telah memberikan keterangan pelanggaran politik uang yang dimasuk telah diperiksa dan tidak cukup alat bukti Sementara terhadap pelanggaran netralitas ASN setelah mendengar keterangan bawah selu Mahkamah mendapat penjelasan pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada Komisi ASN dengan putusan yang bervariasi dan ditemukan fakta pelanggaran tersebut bukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif Menurut Mahkamah, setelah mencermati dalil-dalil pemohon jawaban termohon, ketelangan bawah selu serta tanggapan pihak terkait tidak ada lausun hukum bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan tentang syarat ambang batas risih suara dengan pertimbangan itu Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon dalam senkit hasil pilkada Kabupaten Asahan Caprican, kuasa hukum pasangan calon Nur Aji Zahe Henry Sirgar menjelaskan dalil-dalil pemohon mengenai adanya pengerana SN untuk mendukung Surya Taufik Zainal Abidin dengan dalih untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada selain itu, pemohon menuding KPU Kabupaten Asahan telah membiarkan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait sehingga mempengaruhi penolahan suara pemohon Ya Hamriyadi, Hamdi, NKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!